Pertemuan Se November Kemudian Kelima Dengan Zenkits Enervis Dan yang Kenam Dengan Serjen Liga Sementara Tiga Pertemuan Lainnya Pertemuan ASEAN Informal Kalau Di Side Line Biasanya Memang Media Melakukan Pertemuan Informal Untuk Membahas Mengenai Masalah Kerjasama Yang yang dapat dilakukan antara ASEAN dengan UN. Karena itu untuk tahun ini juga dilakukan. Tetapi karena memang ada situasi kemanusiaan yang sedang terjadi di Rachen State, maka kita banyak sekali membahas mengenai masalah situasi kemanusiaan yang ada di Rachen State. Dan tadi kita bicara juga pertemuan dengan Sekjen BBB dan dengan Presiden UNGA yang ke-72. Kemudian pertemuan terakhir adalah extension dari pertemuan informal yang tadi belum bisa diselesaikan karena kita sudah harus masuk pertemuan dengan Sekjen BBB. Untuk bilateral, intinya masih terkait dengan masalah dukungan untuk Dewan Keamanan BBB kita. Sekali lagi hari ini hasilnya cukup positif. Beberapa sudah memberikan dukungan dan yang lain yang jumlahnya hanya 2 di antara 6 tadi memberikan pertimbangan positif dan bahkan Liga Arab akan membantu Indonesia untuk juga mengkampanyekan dukungannya kepada Indonesia, kepada negara-negara anggotanya. Selain itu mungkin yang khas dari masing-masing pertemuan bilateral, kalau untuk Kyrgyzstan mereka antara lain menyampaikan apresiasi atas apa yang kita lakukan untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Dan kita memang sudah memiliki rencana untuk berkunjung ke Kyrgyzstan karena dia sudah datang dan sebagainya. Maka tahun depan insya Allah kita akan melakukan kunjungan ke Kyrgyzstan. Karena selama ini memang kita belum sempat melakukan trip ke Asia Tengah, ke wilayah Asia Tengah. Tahun lalu kita baru saja tanda tangan hubungan diplomatik. Jadi usia hubungan kita dengan cat memang baru secara diplomatik. Tetapi kita tadi mencoba untuk mengobserve hubungan perdagangan kita yang di tahun 2016 kemarin itu surprisingly mengalami peningkatan 300%. Dan cat juga akan hadir di dalam Indonesia Afrika Forum yang untuk pertama kalinya akan diadakan tahun depan. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan hubungan antara para private sector Indonesia dengan Afrika. Dan juga sekaligus cat mengundang atau mengharapkan investasi Indonesia terutama untuk mining dan agriculture. Pas di agriculture kita tawarkan juga capacity building yang kita sudah tanya lakukan dengan negara lain di bidang agriculture. Dengan Armenia November 2016, Menteri Luar Neginya hadir. Kemudian sudah ada tindak lanjut, pertemuan konsultasi bilateral. Dan dengan Armenia tadi, fokusnya adalah niatan Indonesia untuk melakukan negosiasi FDA dengan Eurasian Economic Union, EAEU. Dan Armenia tadi menyampaikan dukungannya kepada Indonesia untuk segera melakukan negosiasi dengan negara-negara EAEU. Dengan Marshall Island, Marshall Island menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Indonesia untuk keketuaan Fiji di dalam COP23. Jadi ini adalah solidaritas di antara negara-negara kepulauan kecil di mana Indonesia sudah dilihat bahwa kita memiliki kepentingan atau kita menunjukkan adanya kepentingan yang sama dengan negara-negara kepulauan kecil. Karena itu, Menteri Luar Neginya tadi menyatakan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan Indonesia untuk keketuaan Fiji di dalam COP23. Kita tadi tekankan lagi bahwa kita share interest bagaimana untuk memprevent dampak climate change terhadap negara-negara kepulauan kecil. Untuk St. Kitts dan Navis, mereka sedang terkena hurricane. Oleh karena itu, kita tadi sampaikan simpati duka cita kita yang dalam. Dan juga mereka mengharapkan bahwa Indonesia dapat memberikan dukungan. Termasuk di antaranya di dalam tahap rehabilitasi nantinya. Pembangunan infrastruktur karena mereka menyampaikan kerusakan infrastruktur yang dijerita cukup parah. Oleh karena itu, mereka mengharapkan sebagai negara yang bersahabat, Indonesia juga dapat membantu negara-negara yang terkena hurricane di wilayah Karibia. Dan pada saat dengan St. Kitts dan Navis, kita juga menandatangani kerjasama bebas visa untuk paspor diplomatik dan paspor dinas. Dengan ini mengenai masalah dukungan. Nah, pada saat kita pertemuan dengan ASEAN, tadi saya sampaikan bahwa kita membahas mengenai situasi krisis kemanusiaan yang ada di Rahim. Pihak Nyanma memberikan update kepada kita, briefing kepada kita mengenai bagaimana situasi saat ini termasuk mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan. Dan tadi kita melakukan tukar pikiran secara sangat transparan. Dan dari tukar pikiran yang transparan tadi, maka chair dalam hal ini Filipina akan mengeluarkan chairman statement. Ini merupakan satu hal yang agak luar biasa. Karena sebagai pertemuan informal biasa yang dilakukan at the sidelines of UNGA, biasanya kita tidak mengeluarkan chair statement. Tetapi, kali ini karena ada kekhususan, ada situasi yang khusus, maka kita sepakat untuk mengeluarkan chair statement mengenai situasi kemanusiaan yang ada di Rahim State. Nah, dari diskusi tadi, elemen-elemennya tentunya, elemen-elemen yang tadi juga sudah disampaikan oleh masing-masing pihak. Kalau bagi kita, domen dasarnya adalah apa yang sudah pernah saya sampaikan semuanya mengenai 4 persatu. Tentunya semuanya ini berkembang ya. Berkembang, termasuk diantaranya kan kita berusaha untuk menjembatani komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh. Dan semalam saya sudah mendapatkan informasi bahwa pertemuan mereka sudah dilakukan kemarin. Jadi, saya semalam sudah bicara dengan National Security Advisor Myanmar, mereka menyampaikan sudah berlangsung pertemuanya. Dan tadi pagi saya melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh. Dan mengenai masalah pentingnya hubungan Myanmar dan Bangladesh ini juga merupakan salah satu butir yang akan dimasukkan di dalam chair statement. Selain tentunya masalah COVID-19, mengenai masalah humanitarian assistance, dan ASEAN akan membantu melalui AHA Center. Itu yang di ASEAN, dan kemudian pada saat pertemuan dengan UNSG dan juga Presiden UNGA, antara lain yang saya dapat catat dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal adalah pengakuan terhadap peran ASEAN dalam membangun peaceful coexistence dan juga regional integration. Nah, pada saat bicara mengenai masalah peacekeeping misalnya, Sekjen mengapresiasi peran ASEAN. Sejauh ini dicatat oleh Sekjen bahwa ASEAN personal di PKO itu sudah mencapai 4.000 orang. Nah, dari kalimat Sekjen ini kemudian saya coba tarik garisnya ke Indonesia. Kalau ASEAN 4.000, hampir 2.800-nya berasal dari Indonesia, berarti peran Indonesia di dalam kontribusi ASEAN personal di dalam PKO menjadi sangat dominan. Karena kita menjadi kontributor terbesar di dalam konteks ASEAN. Sekjen tadi juga menyampaikan mengenai masalah prevention, karena ASEAN dapat, selalu dapat menyelesaikan masalah secara peaceful. Sekjen secara sekilas menyampaikan juga concern terhadap situasi di Rachen State, dan tadi mengapresiasi, tidak menyebut nama, tetapi menyapresiasi ASEAN member yang telah melakukan konstruktif approach dalam rangka membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Jadi, saya kira apa yang dimaksud Sekjen, kita tahu bahwa itu arahnya ke negara mana kan kita tahu. Karena selama ini Indonesia yang selalu aktif untuk melakukan pendekatan secara konstruktif, berbicara dengan semua pihak, dengan satu tujuan, bahwa krisis kemanusiaan ini harus dapat diselesaikan. Jadi, itu yang perlu saya sampaikan, dan dari update Nyanmar tadi, antara lain yang baru adalah tanggal 28 September nanti, menurut rencana, akan ada diplomatic visit kepada affected areas. Jadi, nanti kita akan tunggu hasil diplomatic visit yang akan dilakukan pada tanggal 28 September. Untuk diplomatik visit itu, Bu, siapa saja yang akan terlibat dalam... Semua. Menurut... Di level apa? Ambassador. 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 Dari ASEAN berarti? No. All. All. All ambassadors sitting ambassadors in? Ya, ada di Yaman. All ya tadi ya. Mengenai ASEAN tadi kan, tadi Ibu bilang, tadi ada akhirnya chairman statement itu akan ada satu poin mengenai kontribusi ASEAN melalui AHA Center ya. Artinya, ini pertama kalinya ASEAN bener-bener bisa terlibat langsung di dalam visis kemanusiaan ini, dalam bantuannya ya. Enggak. Marawi kita, AHA udah gerak. Untuk... Untuk... Untuk Rahin? Untuk Rahin ya. Untuk Rahin ini AHA. Tapi secara bilateral, kan kita... Jadi kalau AHA itu adalah ASEAN secara bilateral, kalau kita jelas ya, Bangladesh kita sudah 8 pesawat, Kemyanmar kita sudah 2 pesawat, dan saya kira beberapa negara, misalnya yang saya tahu adalah Singapura juga sudah memberikan bantuan secara bilateral. Kalau yang dapat ditawarkan AHA Center ini seperti apa sudah ada? Tentunya semua, semua bantuan ini akan sangat terkait dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Nyangga. Oleh karena itu, mekanismenya kan harus ada permintaan. Marawi juga ada permintaan dari Filipina. Dalam hal ini, permintaan dari Nyangmar sudah ada, sudah disepakati oleh semua negara ASEAN, maka AHA akan bergerak. Permintaan dari Nyangmar? Permintaannya kan listnya more or less sudah ada. Oke. More or less sudah ada. Itu artinya untuk address short termnya? Atau long, atau medium term? No, that is humanitarian relief. Still relief, so short term. Ya, karena AHA itu kan memang untuk humanitarian relief. Resistance, ya. Ya. Sementara untuk yang long termnya, kita sangat, apa namanya, sangat mengharapkan implementasi dari Anand Recommendation. Jadi ini yang akan menjadi target long termnya itu adalah itu. Karena rekomendasi dari Anand ini kan sangat komprehensif. Dan kalau ini bisa dilakukan semua, dan ini tadi saya sampaikan pada saat pertemuan dengan Sekjen, mengenai masalah Anand. Kalau rekomendasi dari Anand ini dapat diimplementasikan secara penuh, Indonesia yakin bahwa wajah Raheem State akan berubah menjadi lebih baik. Yang akan dianggapannya, di anand yang akan dianggapannya sendiri dalam pertemuan tadi, apa gimana? Dia memberikan briefing. Di ASEAN dia memberikan briefing. Untuk yang tadi Ibu bilang kan Kita sangat harapkan Anan recommendations itu Indonesia Atau ASEAN ini Untuk menegaskan saja tadi ASEAN di chair Saya yakin di chair statement Akan ada elemen itu Tapi yang tadi saya sebutkan pada saat Pertemu dengan Sekretaris Jenderal Saya sampaikan Kan intervensi masing-masing negara Kan Berbeda-beda ya Tapi tadi saya menyampaikan Mengenai situasi regional Saya menyampaikan Satu isu itu Oke untuk chairman Chair statementnya sendiri itu kan Berarti prerogatif Chair Prerogatif chair tetapi kan merefleksikan Debate Oke Kapan akan disampaikan Jadi langsung Ceritanya Tapi kesepakatan bahwa chair statement Akan ada Sudah ada Jadi pasti nanti akan ada Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih selamat menikmati